Intro Salam Literasi Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan dan memperdalam makna kehidupan Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku? Ya, pasti tentu Sembari rebahan, mari kita mendengarkan keseruan biografi B.J. Habibie Simak penjelasannya Siapa yang tak kenal B.J. Habibie? Seorang pembuat pesawat dari Indonesia dengan segudang prestasi dan dedikasi untuk bangsa Indonesia Bacarudin Yusuf Habibie, merupakan presiden ketiga Beliau dikenal berkat semangat juga mimpi besarnya dalam perkembangan dunia insinyur Salah satu buku biografi beliau berjudul Rudy Buku ini sudah banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia Terutama penggemar B.J. Habibie Bagaimana keseruan biografi B.J. Habibie? Berikut akan meringkas buku berjudul lengkap Rudy Kisah Masa Muda Sang Visioner Buku ini berasal dari penuturan langsung B.J. Habibie pada penulis Ditulis oleh seorang kreatif trainer yang bernama Retna Ginatri Esnur Atau lebih sering dikenal dengan nama Ginatri Es Terbit pertama pada bulan Oktober tahun 2015 Buku ini kisah perjalanan B.J. Habibie sebelum berhasil membuat pesawat gatot kaca N250 Namun perjuangannya itu terabadikan dalam lembaran lain di buku ini Melalui galeri foto dan deskripsi setiap foto di halaman belakang Kisah dalam buku ini berisikan tentang perjuangan hidup B.J. Habibie Atau lebih dikenal dengan nama muda Rudy Ia seorang pemuda yang tumbuh di sebuah kota kecil bernama Parepare, Sulawesi Selatan Dikisahkan Rudy dikenal sebagai anak yang suka mengeksplorasi tiap masalah yang dihadapi Rudy tak pernah puas selalu bertanya akan suatu masalah kecil sekalipun Lalu berusaha mencari jawabannya hingga ketemu Bila ia tidak menemukannya, ia akan selalu bertanya kepada papanya Ia juga dikenal sebagai anak muda yang lebih menyukai membaca Daripada bermain dengan teman-teman sebayanya Hingga membuat mamanya khawatir Rudy saat kecil bersekolah di Concordanti HBS Sekolah dengan mutu pendidikan terbaik saat itu Namun kematian papanya juga akibat sekolah tutup Membuat Rudy harus merantau sendirian ke Jakarta Untuk mendapatkan pendidikan terbaik Kemudian ia ke Bandung Di Bandung ia bersekolah di sebuah SMA peralihan Rudy menempus studi S1 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Hasil yang memuaskan di ujian B1-nya Ia pun bisa berangkat hingga bisa kuliah di WTHN Dan mengukir sejarah dengan tujuan untuk menjadi mata air bagi bangsa Sepengkal kisah itu kemudian dilanjutkan dengan kisah pertemuan Rudy dengan Ainun Buku ini menceritakan kisah awal pertemuan kembali Rudy dengan anak dari keluarga Besari Yang bernama Ainun Setelah mereka lama tidak bertemu semenjak lulus SMA Dari sinilah kemudian terbentuklah sisi lain Rudy di luar tentang ilmu fisika Yaitu tentang cinta Rudy mulai menampakkan kehidupan penuh romansa bersama Ainun Buku ini hadir menceritakan masa muda Rudy yang penuh perjuangan Sesuai dengan apa yang ada di judul Dengan ditambah beberapa foto Rudy di masa itu sebagai bukti visual untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail Menjadikan isi dari buku ini sangat detail Buku yang sangat menarik untuk dibaca karena buku menceritakan kehidupan masa sang tokoh besar B.J. Habibie Dengan penuh perjuangan unik sekaligus menginspirasi secara mendetail Sangat cocok dibaca bagi orang yang hendak mencari tahu atau penasaran Seperti apa sih kehidupan seorang B.J. Habibie Yang membuatnya menjadi orang yang hebat Selamat menikmati